Lembaga Survei Indonesia Political Expert atau IPE mencatat bahwa dalam hasil survei periode tanggal 2 sampai 16 Januari 2024, suara paslo nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mulai mengalami stagnasi. Pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD justru mengalami peningkatan. Peneliti IPE Agus Tanto mengatakan elektabilitas Ganjar Mahfud naik signifikan dari September 2023 yang masih 30,45% menjadi 35,3% pada Januari 2024 atau sekitar 4,39%. Kenaikan kedua terjadi pada kubu pasangan 1 Anies Baswedan Muhaymin Iskandar dari 23,79% di bulan September 2023 menjadi 27,1% di Januari 2024 atau naik 4,10%. Sementara itu kubu Prabowo Gibran hanya naik 2,82% dari 29,89% di bulan September 2023 menjadi 32,2% di bulan Januari 2024. Ia menambahkan strong voter Anies Muhaymin dan Ganjar Mahfud mencapai di atas 80%, sementara Prabowo Gibran di level 75,3%. Menanggapi hasil survei, pengamat politik Rai Rangkuti menilai elektabilitas Prabowo Gibran macet karena sejumlah faktor. Pertama, karena tren kepuasan Jokowi yang mulai turun. Kedua, narasi goyang gemoy, makan siang dan susu gratis mulai hilang pamor dan tidak lagi viral. Ia mengingatkan bahwa strategi viral hanya menggambarkan realitas sementara. Terkait elektabilitas Capres-Cawapres, Anies Muhaymin dan Ganjar Mahfud, Mahfud nampak berkompetisi dari 4 kali survei kami menunjukkan bahwa pasangan Ganjar berhasil meningkatkan elektabilitas hingga 4,35% sementara Anies dan Muhaymin sekitar 4,10%. Sementara pasangan 02 terlihat stagnan. Orang itu, apa namanya, faktor utama memilih, mau memilih orang itu karena dia pernah berinteraksi. Desa Anies itu adalah bagian dari interaksi itu, khususnya di kalangan kaum muda. Nah kalau yang tinggal di rumah itu kan non inilah ya, non usialah siapapun bisa kena. Tapi kalau yang desa ini kan usia gen Z dan generasi milenial lainnya gitu. Jadi itu alasan yang paling utama. Dan anak-anak muda ini bukan duit loh yang paling utama bagi mereka ya. Tapi performa, kedekatan, kemampuan berbicara, menjawab persoalan, dan seterusnya gitu. Itu yang menurut saya membuat mengapa elektabilitas Anies sekarang juga punya kecenderungan naik. Anies naik, Ganjar naik, kok masih berpikir satu putaran gitu loh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!